disini kita akan membahas soal player of the moon yang akan dirilis nanti malam mungkin nanti dini hari jam 2 nanti dini hari jam 2 oke bagi teman-teman yang mau top up game FIFA 22 mobile silahkan kunjungi at sanski gaming shop di Instagram cuy tidak hanya di Instagram disini ada juga via web dan via shopee dan via WA cuy untuk via web seperti ini ya sudah teman-teman kunjungi sanskigamingshop.com ini lebih simpel ya ada banyak sekali ada mobile Legends AOV dan lain sebagainya dan juga ada via shopee juga nih bisa teman-teman kunjungi langsung jadi dimanapun kalian bisa top up cuy ini dia ada video Viva ya Oke silahkan kunjungi di Instagram nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini Oke kita lanjut ke video cuy oke oke selamat menikmati channel berkontanya Oh ya bergerak pasti luar biasa bukan dan ya baru video kali ini disini kita akan main game Viva 22 mobile global version lagi cuy oke ya di sini agak mengejutkan ternyata itu dari info yang super super valid disini kita akan membahas soal player of the moon yang akan dirilis nanti malam cuy ya nggak nanti malam sih mungkin nanti dini hari jam 2 cuy nanti dini hari jam 2 wah ini agak mengajutkan dan ini di luar ekspektasi banyak orang di luar ekspektasi semua leak-leaks yang ada semua bocoran-bocoran yang ada cuy oke mungkin teman-teman udah banyak yang tahu mungkin teman-teman udah banyak yang nge-tweet di Twitternya Viva disini saja kita menuju ke Twitter Viva saja cuy oke jos oke bro disini kita sudah masuk ke Twitter ia Viva mobile oke disini saja kita slide ke bawah dan ini dia POTM March waduh kita langsung klik saja cuy ntar salah salah kliknya ini ya POTM membuat comeback yang sangat dinanti hari Selasa ini ya kemungkinan nanti dini hari cuy jam 2 ya seperti biasa reset jam 2 dini hari akan ada fitur ganda bulan ini dengan menawarkan POTM Februari kembali ke store Oh ini cuy ini jadi nanti itu di store di toko itu nanti ada dua POTM yang Februari kemarin yang error itu cuy yang ada si Mane nanti kita kasih lihat cuy dan ini dia fixnya di luar ekspektasi semua orang di luar ekspektasi saya juga yang kemarin itu saya itu apa memprediksi itu Aubameyang kayak Hovers terus Osman dan lain sebagainya dan orang-orang itu juga ada yang memprediksi akan adanya Yauveli dan ini di luar ekspektasi saya sui dan ini waduh yang luar itu Tony ST terus Carlos Schuller terus ada siapa di skoret book berikut Maiknan nah ini kalau Maiknan yang ini nggak tahu pelong-pelong atau tidak tetapi saya nggak bakal ambil Maiknan ini karena saya sudah habis ke Tirstigen terus ada Hoshi untuk POTM Mars mungkin menurut saya kurang worth it langsung aja jujur aja menurut saya kurang worth it untuk kemungkinan besar besok itu yang akan yang yang akan banyak diambil oleh orang-orang kita langsung ini ini apa ini bentar 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 Oh Viva filter kita setelah kebawah kita cek lagi POTM bilang 6 bulan kemarin juga udah sangat jauh ya sudah sangat jauh sekali tuh eh Februari Oh ya masih jauh ya bentar-bentar Maret masih nasib lah ini dia ini nanti akan muncul lagi untuk POTM yang ini cuy jadi ada dua POTM bulan ini ya ada Maret dan Februari nanti kemungkinan banyak yang akan diambil itu kemungkinan besar ya cuy Mane Reus Carlsen atau Kolibeli jadi kalau saya dari saya pribadi saya ambil yang harganya paling mahal karena saya tidak membutuhkan posisi-posisi berikut secara tim cuy yang saya butuhkan itu CM dan LB jadi nggak ada ya ya ada jadi mungkin dari semua PTM yang ada yang akan muncul akan saya ambil yang harganya termahal jujur aja saya jujur aja cuy saya akan ambil harganya yang paling mahal kalau nggak mahal maksudnya harganya besok akan drop misal Mane harganya langsung drop di angka bawah 20 juta atau Sireus harganya drop di bawah 20 juta saya akan ambil POTM bulan depan Nah itu cuy April bulan April nggak papa kita sabar segera aja cuy jadi ya mungkin itu karena untuk saat ini POTM yang Maret itu kurang worth it jadi ya mau gimana lagi cuy jadi untuk teman-teman pertimbangkan aja untuk mau keep atau save point POTM kalian atau mau ambil Mane Reus atau si Kolibali atau yang lain cuy terserah ya kalau itu saya rekomendasiin mungkin yang akan agak tinggi harganya itu si Mane Reus dan Kolibali dan Carlson cuy LM ya itulah menurut saya itu cuy tetapi semakin banyak yang ambil otomatis semakin banyak yang jual dan harganya bisa lebih murah cuy jadi ya itu sebuah dilema yang semua pemain FIFA miliki mungkin cuy nggak cuma saya ya Oke mungkin itu aja informasinya mungkin akan update nanti malam jam 2 seperti biasa akan muncul event POTM nggak tahu semoga nggak ada bugs lagi untuk event POTM kali ini semoga lancar-lancar aja ya Oke ya mungkin segitu aja informasi POTM kali ini jika teman-teman suka pada video kali ini silahkan klik tombol like share dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video game keren selanjutnya Oke salam berkorotunya tschüss selamat menikmati selamat menikmati